Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Honggo gambaro desu. Minasang, hari ini kita akan mempelajari mengenai pola kalimat yang ada di bab 14 Minna no Nihongo. Sebelumnya kita sudah mempelajari perubahan kata kerja bentuk T. Pada bab ini kita akan mempelajari pola kalimat yang berhubungan dengan kata kerja bentuk T. Kita lihat pola kalimat yang pertama, Minasang. Pola kalimat yang pertama adalah Nani Nani Te Kudasai. Pola kalimat ini digunakan untuk, yang pertama, mempersilahkan lawan bicara. Orang tua atau muda, semua oke. Yang kedua, meminta tolong. Yang ketiga, memerintah. Memerintah dengan sopan. Dan bagian ketiga ini tidak digunakan untuk orang yang lebih tua atau lebih tinggi jabatan. Kita lihat contoh kalimatnya yang pertama. Dozo tabete kudasai. Silahkan makan. Kedua, sumimaseng. Kono kanji no yomi kata o osiete kudasai. Osie mas artinya mengajari. Osiete kudasai berarti tolong ajari atau tolong ajarkan. Sumimaseng. Maaf. Kono kanji no yomi kata o osiete kudasai. Tolong ajarkan cara baca kanji ini. Dan di sini ada yomi kata. Yomi kata artinya cara membaca. Kanji nani kata. Bagaimana rumus mengubahnya? Rumus mengubahnya adalah kata kerja bentuk mas. Masnya dicoret, dirubah menjadi kata. Kita lihat yang pertama. Norimas artinya naik kendaraan. Nori kata cara naik kendaraan. Kaki mas menulis. Kaki kata cara menulis. Bengkyo si mas belajar. Bengkyo si kata cara belajar. Yomi mas menjadi yomi kata. Minasang itu sekilas mengenai kata atau cara. Kita lanjut membahas mengenai pola kalimat yang pertama yaitu te kudasai. Si yo o te tot te kudasai. Tolong ambilkan garam. Contoh kalimat selanjutnya. Silahkan ditulis. Dozo aite kudasai. Tolong pulang pada jam 5. Gojini uchie kaete kudasai. Di sini boleh ditambahkan uchie atau langsung gojini kaete kudasai. Tolong pulang pada jam 5. Tolong lihat dengan baik. Yoku mite kudasai. Nah, yoku di sini artinya dengan baik. Bedakan, yoku memiliki dua arti. Yang pertama sering. Yang kedua dengan baik. Jadi harus dilihat berdasarkan konteks kalimat. Selanjutnya, bersemangatlah. Gambate kudasai. Silahkan, cepatlah keluar. Hayaku dete kudasai. Mungkin ini seperti ngusir orang ya. Maksudnya, silahkan cepat pergi. Ya, biar urusannya cepat selesai. Silahkan cepatlah keluar. Hayaku dete kudasai. Selanjutnya, yang terakhir. Tolong hapalkan kosa kata dengan baik. Yoku koto bao oboe te kudasai. Itu minasan pola kalimat yang pertama. Pola kalimat yang kedua yaitu nani nani te imas. Ata kerja bentuk te ditambah imas. Pola kalimat ini digunakan untuk apa? Yang pertama. Menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua. Menjelaskan kegiatan yang masih dikerjakan. Yang ketiga. Menjelaskan pekerjaan atau tempat tinggal. Seperti itu minasan ya. Kita lihat contoh kalimatnya yang pertama. Watashi wa ima gohang o tabete imas. Saya sedang makan nasi. Nah, gohang o tabemas. Makan nasi. Kalau dirubah menjadi tabete imas. Berarti sedang. Sedang makan nasi. Seperti itu. Yang kedua. Saya sedang belajar bahasa Jepang. Watashi wa nihongo bengkyo shite imas. Contoh selanjutnya. Saya setiap hari jogging selama 30 menit pada jam 6. Jadi. Watashi wa mainichi rokujini sanjukpung jogging guo shimasu. Jadi mainichi rokujini. Setiap hari pada jam 6. Sangjukpung jogging guo shite imas. Jogging selama 30 menit. Nah, ini menunjukkan kegiatannya ini masih dilakukan atau kebiasaan. Begitu minasan ya. Selanjutnya. Saya seminggu sekali berenang di kolam renang. Watashi wa isu kang ni ikai kurude oyoide imas. Nah, ini kebiasaan yang masih dilakukan. Maka bisa menggunakan te imas. Oyo gimasu. Kata kerja asalnya. Menjadi oyoide imas. Terus menjelaskan mengenai pekerjaan. Saya bekerja di Toyota. Watashi wa toyota de hataraite imas. Kata kerja asalnya adalah hatarakimas. Artinya bekerja. Kata kedua. Yang selanjutnya. Saya tinggal di Jakarta. Watashi wa jakarta ni sundae imas. Terus contoh yang berikutnya lagi. Saya sedang menulis kanji. Jadi, Watashi wa kanji o haite imas. Selanjutnya. Anak sedang tidur. Berarti. Kodomo wa nete imas. Contoh selanjutnya. Teman saya sedang belajar bahasa Jepang di Jakarta. Kalimat bahasa Jepangnya adalah. Watashi no tomodachi wa jakarta de nihongo o benkyo site imas. Itu dia minasan. Bentuk te imas ya. Nah, pada bab 14 ini. Pola kalimat bentuk kata kerja bentuk te hanya dua. Yang pertama te kudasai. Dan yang kedua adalah te imas ya. Sekarang kita lanjut. Pola kalimat yang ketiga. Yaitu nani nani mashoka. Rumusnya adalah kata kerja bentuk mas. Dirubah menjadi mashoka. Ya, artinya adalah bagaimana kalau. Pola kalimat ini digunakan untuk menawarkan bantu. Kita lihat yang pertama. Tetsudai mashoka. Kata kerja asalnya adalah tetsudaimas membantu. Tetsudaimasoka artinya bagaimana kalau saya bantu. Mau saya bantuin gak? Gitu. Selanjutnya. Konohong o kasimasoka. Bagaimana kalau saya pinjamkan buku. Menawarkan untuk meminjamkan buku. Ketiga. Jusu o kaimasoka. Ini juga menawarkan untuk membelikan jus. Selanjutnya. Bagaimana kalau saya tuliskan kanji. Berarti kanji o kaki masoka. Nah, yang terakhir. Ini soto ayam. Bagaimana kalau saya buatkan soto ayam. Soto ayam o tukuri masoka. Seperti itu minasang ya. Untuk menawarkan bantuan. Kalau kalimat selanjutnya. Di sini partikel ga. Kalimat satu. Partikel ga. Dan kalimat kedua. Nah, partikel ga ini berfungsi sebagai penghubung. Penghubung untuk membuka kalimat. Atau kalimat bahasa bahasi. Misalnya. Sedang bertanya tujuan minasang. Seperti ini. Saya mau ke kantor pos. Watashiwa yubingkyokwe ikitai des. Terus. Pertanyaannya kantor pos ada di mana? Yubingkyokwa dokodeska. Nah, ini kalau menyebutkannya seperti ini. Kayaknya rasanya aneh. Gimana gitu minasang ya. Watashiwa yubingkyokwe ikitai des. Yubingkyokwa dokodeska. Di seolah-olah bertanyaannya itu kaku banget. Nah, fungsinya partikel ga ini. Untuk lebih menghilangkan kesan kaku tersebut. Di kalimat tersebut. Begitu. Jadi, sebagai kalimat bahasa bahasinya. Kalimat bahasa bahasinya yang pertama. Watashiwa yubingkyokwe ikitai des. Nah, ini kalimat pembuka. Kalimat pembukanya ya. Watashiwa yubingkyokwe ikitai des. Yubingkyokwa dokodeska. Nah, ini kalimat utamanya. Kalimat intinya. Begitu minasang ya. Watashiwa yubingkyokwe ikitai des. Yubingkyokwa dokodeska. Sumimasenga sonokutsu o misete kudasai. Maaf. Tolong perlihatkan sepatu. Selanjutnya. Nahasie ikitai des ga. Michio osiete kudasai. Nah, ini kalimat bahasa-bahasinya. Saya mau pergi ke Naha. Nah, kalimat intinya. Michio osiete kudasai. Tolong ajarkan atau tolong beritahu jalan. Selanjutnya. Nah, partikel ga pada kalimat ini hanya menjadi penghubung tanpa memiliki arti. Itu minasang ya. Nah, pola kalimat yang selanjutnya. Kata bendaga, kata kerja. Nah, partikel ga pada kalimat ini berfungsi menjelaskan subjek dari kegiatan yang dibicarakan. Nah, jadi menggunakan kata kerja tanpa objek. Ya, contohnya kata kerja intransitif. Bisa juga untuk menekankan bahwa yang melakukan pekerjaan adalah kata benda ini, subjek ini. Itu ya. Kita lihat. A megavut temas. Nah, ini menggunakan kata kerja intransitif. Ya. Hujan sedang turun. Ngga ada objeknya kan. Maka kata benda ini, partikel ga ini, jadi subjek dari futeimas ini. Jadi tanpa objek kata kerjanya. Yang kedua. Tobi sangga ima ryori o sukuteimas. Nah, ini untuk memberitahu bahwa yang sedang memasak adalah tobi. Ya. Nah, ini dia pola kalimat yang sudah kita bahas hari ini. 1 sampai 5. Semoga bermanfaat, minasang. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel saya. Semoga sehat selalu, minasang. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.